Intro Intro Terima kasih telah menonton Bersama saya lagi, Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik, dan pemahaman yang melenceng Bagi anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kontroversi apa yang dikotbakan oleh pendeta Dr. Erasus Sabdono baru-baru ini Nah ini adalah sebagian dari yang orang anggap sesat Padahal ini adalah sesuatu yang sudah pernah dikotbakan oleh pendeta Dr. Erasus Sabdono sebelum pandemi COVID-19 Yaitu tentang kedudukan Tuhan Yesus dibanding ala Bapak Kod Bapak Erasus Kod Bapak Erasus selalu mengajarkan bahwa ala Bapak itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus Dan itu menyulut kontroversi juga sekitar 3 tahun yang lalu lah ya Dibilang Pak Erasus itu sesat gitu ya Tidak ala Bapak dan ala anak itu sederajat sama tingginya Nah padahal hal-hal seperti ini sudah pernah terjadi ya perdebatan seperti ini di abad ketiga Oleh karena itu Kaisar Roma waktu itu Konstantin yang Agung Mengundang 1800 uskup untuk bertemu ya Untuk menyatukan pendapat yang terpecah mengenai kedudukan Tuhan Yesus dan ala Bapak Ya Supaya dicapai suatu pemufakatan Salah satunya mengenai kedudukan Tuhan Yesus dibanding ala Bapak Juga mengenai penetapan perayaan pasca dan seterusnya ya Nah disini menurut catatan ada 1800 uskup katanya di seluruh dunia Tapi sih yang di daerah sana saja lah ya Tidak termasuk yang di China Kan China belum ada uskup gitu ya Dikumpulkan bukan dikumpulkan ya Di undang tapi yang hadir cuma Tidak sampai 20% Ada yang mencatat 250 Ada yang mencatat 270 Ada yang mencatat maaf 318 Dan yang dipakai adalah yang 318 Kebetulan angka 318 Sama dengan angka yang ada di kejadian 14 ayat 14 Jumlah pelayan Abraham Jadi seakan-akan ini loh pelayan-pelayan Abraham di abad ketiga Yang mau menyatukan gitu ya Nah Catatan pertama adalah Kita ambil dah angka 318 itu Tidak sampai 20% Dari 1800 uskup yang diundang Padahal kita tahu Meeting untuk memutuskan hal yang penting Apalagi mengenai isu keagamaan ini Harusnya samalah Seperti organisasi lainnya Minimum yang hadir 2 per 3 Atau sial-sialnya 50% plus 1 Ini enggak loh Cuman enggak sampai 20% Ya Jadi ada sekitar 1500 yang tidak hadir Tapi tetap ketok palu Menentukan salah satunya Kedudukan Tuhan Yesus dan Alam Bapak Yang pada konsili itu Yang katanya ekumenis Memutuskan bahwa Tuhan Yesus dan Alam Bapak sederajat Yang tidak terima Bidat sesat Nah ada uskup yang tidak terima Itu uskup dari Alexandria Yang namanya Arius Dan ada lagilah beberapa orang Yang mendukung dia Yang menyatakan Alam Bapak lebih tinggi Daripada Tuhan Yesus Tapi hasil konsili Indonesia Saya bilang enggak Sama Itu pun dengan catatan Ada 1500 uskup yang tidak hadir Saya bukan memperdebatkan Hal yang sudah terjadi Berapa 17 abad yang lalu Udah itu sejarah lah Tapi itu sebagai suatu catatan Jadi hasil keputusan konsili Indonesia Adalah ala Bapak dan ala anak sederajat Yang tidak sepakat bidat Termasuk Arius Waktu itu Yang akhirnya harus Dikucilkan Ya Nah Menariknya adalah Tentu yang namanya Arius ini Punya dasar-dasar Alkitabnya Yang menyatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari ala Bapak Tetapi yang bilang sederajat Juga tentu punya dasar-dasar Alkitab Menarik kan? Nah jadi yang benar harusnya Semuanya harus bermuara ke Alkitab Bukan dengan voting Atau apa Kalau enggak setuju sama kami Kamu bidat Enggak harus begitu Harusnya Tapi oke Itu sudah keputusan Ya Alhasil Arius dicapidat Dan disingkirkan Di apa ya Dikucilkan lah tepatnya gitu ya Karena kontroversi Oke Itu sekilas mengenai Konsili Nesea Konsili pertama yang ekumenis katanya Oke Nah kita lihat Sekarang ini ketika Bapak Pendeta Dr. Erasus Sabdono Juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu Dibawah ala Bapak Orang marah juga Sesat itu katanya Ngikutin Arius katanya Lah padahal Pak Eras Enggak pernah belajar sama Arius Yang hidup di abad ketiga Buku-bukunya juga Anda enggak bisa baca Apa ajaran Arius Memang salah satu pendapatnya Sama dengan pendapat Pendeta Dr. Erasus Sabdono Matius 27 ayat 46 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus Dengan suara nyaring Eli-eli lama sabaktani Artinya Alaku Alaku Loh katanya dia juga ala Tapi disini dia Kok seakan-akan Alahnya dia Alah tapi punya alah gitu Ini alkitabnya salah kali ya Alaku-alaku Mengapa engkau meninggalkan aku Nah dia sendiri katanya sederajat Kok merasa ditinggalkan Enggak pak pokoknya Konsilinnya saya Bilangnya sama tinggi Kalau anda masih membanta Satu lagi nih abis ini ya Ayat ini yang terakhir Anda mungkin enggak ngerti bahasa Indonesia Atau anda enggak pernah baca ayat ini Atau mungkin Ayat ini Ketumpahan tip X yang putih itu Sehingga enggak Anda enggak pernah baca Oke kita lihat ayatnya ya Yohanes 14 ayat 28 Kamu telah mendengar Bahwa aku telah berkata Kepadamu Aku pergi Tetapi aku datang kembali Kepadamu Untuk menjemput kita Nanti ya Tentu bagi kita yang percaya Yang melakukan segala firmanya Sekiranya Kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita Karena Aku pergi Kepada bapakku Bapakku Disebut bapak Tapi sederajat Kadang-kadang bingung juga kita ya Lanjut dulu dah Yang saya kasih kuning ini Sebab bapak Lebih besar Daripada aku Nah ini udah pamungkasnya ini Anda masih mau bilang Yesus Sederajat sama bapak Disini bilang Lebih besar bapak itu Daripada aku Masih enggak terima Terserah kamu coy Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.